Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini A.A. mau memperkenalkan satu buah batu ya yaitu batu boleh dikatakan batu fosil atau batu wisa purba atau yang sering orang mengenalnya adalah batu wisa ini teman-teman batu seperti ini teman-teman batunya memang kalau jenis-jenis batu wisa ini teman-teman termasuk berbagai sering banyak warna macamnya ya teman-teman tapi yang sering kita temui yaitu adalah warna coklat tua, coklat muda, atau abu-abu ya teman-teman batu wisa ini mempunyai kemampuan sebagai penghisap bisa ya teman-teman nah bagaimana cara kerjanya saksikan video berikut ini korban dari gigitan kalah jengking ya teman-teman lumayan juga ini mengkak ya teman-teman kita tempelkan ini batu mustika antiwisa ya teman-teman dia sedang menyedot atau menarik dari bisa-bisa kalah jengking yang udah menggigit ini lumayan ya teman-teman terasa juga sedotannya bahkan ini saya ginikan juga tidak jatuh ya teman-teman selagi bisa tersebut masih ada insya Allah batu ini akan nempel ya jika saya jungkir-jungkirin seperti ini juga tidak jatuh teman-teman karena sedotannya saya rasakan juga sangat kuat ini teman-teman sampai bengkak tangan saya teman-teman ini perbandingannya yang ini yang normal yang tidak tergigit dan ini yang tergigit teman-teman agak sedikit bengkak ya tapi alhamdulillah sih ini adalah batu wisah khas dari Cirebon ya teman-teman yang ada cuma di daerah Cirebon ini sangat rekomendasi banget buat teman-teman yang suka berpetualang kehutan atau jalan-jalan naik gunung atau kemana saja yang bersinggungan langsung dengan alam dan binatang-binatang yang berbisa ya teman-teman tidak ada salahnya kalau kita mengoleksi atau memiliki batu bisa ini ya teman-teman sangat membantu sekali untuk P3K kita kalau kita sedang jalan-jalan di hutan teman-teman ya atau di perkebunan teman-teman karena batu ini dari zaman dahulunya juga sangat diandalkan oleh para petani-petani yang tinggal di pinggiran-pinggiran dan kota Cirebon mereka sangat sering sekali menggunakan batu ini untuk alat menetralisir racun ya teman-teman baik itu racun ular kalajengking kelabang atau lintah dan sejenis-jenis ular apa binatang yang berbisa ya teman-teman nah ini batunya teman-teman tuh dia tidak akan jatuh walaupun kita cungkirkan kelihatan teman-teman tuh kenceng banget dia mengeluarkan tuh lihat tuh gelembung-gelembung makanya yang satu itu bukan gelembung lagi ya teman-teman udah seperti arus air yang keluar tuh lihat ini biar kelihatan jelas jelas ya teman-teman tidak berhenti dia mengeluarkan gak tahu tuh apa yang keluarnya itu nantinya yaudahlah ya teman-teman sekian dulu tadi ya teman-teman salah satu tuah atau fungsinya batu wisah ini ya teman-teman yalah untuk menyedot racun dari segala macam racun binatang atau hewan-hewan berbisa ya teman-teman nah itu salah satunya dan untuk mendemokannya seperti ini teman-teman ya cara menguji batu itu mempunyai kemampuan menyedot bisa seperti ini contohnya kita tempel aja di bibir seperti ini teman-teman dia tidak akan jatuh teman-teman karena dia sangat kuat sekali sedotannya teman-teman bibir saya saya sampai ketarik tadi saya tarik paksa karena memang batu ini mempunyai sifat menghisap ya menghisap racun atau bisa ya teman-teman makanya sekian dulu review batu ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati